Halo masiswaku sekalian, sekarang ibu akan lanjut bagaimana cara untuk menganalisis data yang sudah kalian entry. Ini ibu hanya kasih contoh untuk serat saja ya. Caranya kalian klik analyze, kemudian di sini analisis ini banyak sekali uji statistik yang bisa kalian pakai sesuai dengan penelitian kalian. Ada descriptive statistik yang bisa dipakai, compare mean untuk analisis parametric, ada dependent, pirate, ANOVA, kemudian kalau korelasi, regresi, kemudian kalau nanoparametric ada ini, independent, related, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas kali ini adalah untuk yang univariate dan bivariate dalam prevalensinya saja. Tidak langsung ke analisis statistik ya. Caranya kita descriptive statistik, di sini yang kita pakai adalah frekuensi, descriptive, sama crosstab. Kita mulai dulu untuk descriptive. Nah, descriptive ini secara itu harus data berupa angka atau numerik. Kalau kategori itu frekuensi. Kalau menghubungkan dua variable itu crosstab. Oke, kita awalnya dulu dengan descriptive. Kita masukkan tadi, nah ada lambang ini. Lambang ini menunjukkan skala ukurnya. Kalau dia bentuk penggaris itu skala ukurnya rasio, kalau bola-bola seperti ini skala ukurnya kategorik. Kita masukkan dulu yang serat. Kemudian option, option ini kita centang mana yang mau kita masukkan. Sesuai dengan instruksi ibu. Ada mean standard VSC varia minimum maksimum. Klik continue. Ini gak usah diapa-apakan bootstrapnya. Ya, kita langsung aja klik oke. Yang akan muncul seperti ini di outputnya. Inilah kalian copy paste ke word. Maaf. Oke, copy paste ke word. Nanti kalian interpretasikan atau kalian buat kesimpulan caranya. Pertama, contohnya ini ya. Sampelnya remaja saja ya. Konsumsi serat pada kelompok perlakuan 1 pada remaja itu minimumnya paling rendah itu 2 dan paling tinggi ada 13,6. Dengan rata-rata 6,29 dan standar reviasi 2,7 serta varian 27,4 ya. Jadi itu, samakan ya. Intinya kalian baca ini sesuai dengan hasil dari SPSS ya. Sekarang bagaimana untuk data yang kategori seperti ini? Bagaimana untuk menghasilkan data distribusi frekuensinya? Cara kalian klik analyze descriptive statistics frekuensi. Kalian masukkan yang kategori ini ya, serat ya. Masukkan serat. Statistik. Ini kalau misalnya kalian mau uji p-value atau signifikansinya atau untuk melihat distribusi normalitas. Semuanya nggak perlu ya. Belum diajarkan. Kalau chart, kalau misalnya kalian bentuknya mau chart atau bukan table. Tapi lebih enak di word ya. Karena kalian bebas untuk mengasihkan warna, angka, dan sebagainya. Kemudian formatnya ini untuk format ascender dari A sampai Z atau Z sampai A. Ini juga nggak usah diapapakan. Langsung klik OK. Akan muncul seperti ini. Ini kalau kalian copy paste ke word. Kemudian kalian buat kesimpulan apa hasil dari baca tabel ini seperti apa. Contohnya, konsumsi serapada remaja kelompok perlakuan 1 lebih banyak kurang yaitu 90,6% dibandingkan yang cukup yaitu 9,4%. Jadi yang kalian baca adalah presentasenya saja ya. Oke, lakukan yang sama untuk semua variable yang ada di Excel ini. Oke, bagaimana caranya kalau misalnya menghubungkan dua variable atau bivarius secara prevalensi atau proporsi? Bagaimana? Caranya analyze, descriptive statistics, kemudian cross tab. Kalian masukkan untuk yang row itu maksudnya angkanya itu row. Dibacanya row, kemudian kolom, angkanya itu dibacanya kolom. Oke. Kalian masukkan untuk, ini harus kategori ya, tidak boleh rasio karena nanti bacanya panjang sekali kalau dia bentuk angka. Jadi harus kategori yang bulat-bulat ini dimasukkan. Kita masukkan saja untuk penelitian itu, kelompok penelitian itu di kolom. Keserat itu di row. Exact ini nggak usah kita apa-apa kan. Nah, statistik ini kalau uji statistik. Kita nggak usah dulu. Sel ini penting untuk menentukan dia, kita mau persennya di row atau kolom. Inilah yang menentukan cara baca kita. Kalau total persennya itu di row, artinya baris kiri ke kanan, kita bacanya itu dari atas ke bawah atau kolom. Tapi kalau kita persennya di kolom, bacanya kebalikannya kiri ke kanan atau baris. Kita samakan saja total persennya di row. Salah satu saja ya dipilih ya. Oke, continue. Formatnya diapapain sama bootstrapnya, nggak usah diapapain. Langsung klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian copy paste ke word. Kemudian kalian buat kesimpulan dari tabel ini. Tadi ibu sudah sampaikan kalau misalnya totalnya di baris, maka kalian bacanya ke bawah, biar di atas ke bawah. Kalian bisa pilih salah satu, mau baca kontrol atau mau baca perlakuan. Sebagai contoh, ini ibu baca perlakuan ya. Kelompok penelitian pada perlakuan itu asupan seratnya lebih banyak cukup dibandingkan kurang. Yang kita lihat itu persentasenya ya, kosa N-nya. Oke, kita bacanya seperti itu. Dibulangi, kelompok penelitian pada kelompok perlakuan itu lebih banyak konsumsi seratnya cukup, yaitu 100% dibandingkan kurang, yaitu 44,8%. Jadi, seperti itu ya cara bacanya ya. Jadi, samakan bacanya dengan variable-variable yang lain. Oke, untuk tutorialnya, analisis data sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung atau ada yang mau dicanyakan, kalian bisa kirim pesan ke ibu dari V-Lab atau lewat WA juga gak apa-apa. Cukup sekian dari ibu, lebih kurangnya ibu mohon maaf. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabilai topik waildaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.